Oke, yang kita harus persiapkan adalah Antibiotik Cevadrosyl Monohidrate Satu kapsul untuk Setengah Setengah Ini lah Super N ini Setengah kotor nanti Hari yang lebih dilarut di Super N ini Hanya setengah seginilah Setengah-setengah Itu kurang Untung satu target Dan itu kegunaannya itu cuma harus Sehari ya Sehari habis itu Nanti diganti lagi Diganti lagi Diracik lagi Pakai ini Dilakukan tiga hari Kalau tiga hari belum sembuh Didiemin satu hari Nanti hari kelima baru Nanti tiga hari lagi Jangan terus sampai seminggu Kasihan burunya ini Soalnya obat Dengan dosis 500 gram Ini oke Sudah cukup mendidih Sudah cukup mendidih Oke lalu kita Lalu kita tuangkan disini Oke Oke yang mendidih tadi Akhirnya agak Didinginin sebentar Lalu kita masukkan disini Supaya Tidak terlalu panas Didimin sebentar Masuk kita dimasukin disini Isi kapsulnya seperti ini Isi kapsulnya seperti ini Terus kita langsung tuangkan aja Di setengah air setengah botol ini Kita masukkan Oke Oke Sudah masuk ya Semua ya Sudah masuk Kita tutup pakai Untuk Lalu kita kocok-kocok Oke kita kocok Mulai kocok-kocok Begini Diharapkan ya Obat yang ini tadi Dimasukkan ke Botol ini Dengan porsi setengah itu Biar Mencair disini Dengan air panas ini Ini kocok-kocok Terus Dipulak-balik Kocok-kocok 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 Diharapkan ya Tinggal nanti Akan bersatu Sama airnya Oke Sudah Kita cukup sudah Langkah berikutnya Siapkan Alat suntik Alat suntik yang paling kecil ya ini Dan Dan Ini tadi Obat yang sudah dimarkingi Kesini Nanti Kita suntikan Dimasukkan Sini Habis itu Kita masukkan Ke Cangkrip Oke Kita mulai Proses Pengambilan Disini Kita Sudah Kurang lebih Segini Segini Lebih segini Oke Langsung Kita masukkan Ke dalam Jangkrip Pengambilan Jangkrip Kita suntikan Kepada Jangkrip Tersebut Gini ya Caranya Disuntikan Kita ambil Suntik Perutnya Suntik 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 kita sentikan seperti ini seperti ini cukup maksimal 4 janggri gajah yang disudikan ini bukan sekedar info langsung saya praktekan ini sudah penuh lagi perutnya satu lagi yang keempat ini sabang gimana caranya kalau harian janggri tujuh gimana parus tujuh-tujuhnya dimasukin obat semua enggak cuma empat aja yang tiga biarin steril ini bukti bila burung bukan abal-abal bukan burung yang jelek juga bukan burung yang bagus juga burung yang menengah ini saya kasih obat dari saya tadi saya terapin tadi ini hanya cuma bukti aja ini bukan abal-abal langsung saya kasihkan burung bahwa asalnya itu insya Allah aman dikonsumsi dengan dosis takaran yang pas ini posisi burung masih mau bunyi gacor ya cuma suaranya tuh udah mulai-mulai serak itu tapi emang volumenya tuh semak-semakut suaranya kan kelihatan denger itu itu suaranya udah serak-serak gitu itu tenggoranya itu pasti sakit itu lagi radang batuk itu oke langsung kita coba masukkan ini ya ini yang tadi jangkrik yang udah dikasih obat antibiotik oke kita langsung kasihkan ke burungnya nah suaranya kan dah denger ngak-ngak-ngak-ngak gitu oke kita buka burungnya ini burungnya burung gacor dengerin sendiri suara ini burungnya untuk minum-minum hanya pakai lah segar itu baru saya kasih satu hari ini semoga baik-baik aja ya itu mulai kan denger ya ngik-ngiknya gitu kayak batuk-batuknya denger ya oke oke kita langsung kasihkan aja ini jangkrik yang tadi kita kasihkan ke burung bukan apa-apa langsung kita kasihkan oke tadi kita oke jangkrik yang tadi kita ambil satu langsung kasihkan ke burung oke dimakan atau tidak masih dimakan tapi dilempar oke jangan lihat kedua coba kita kasihkan juga ke burung bagaimana responnya kalau yang ini tidak dilempar ya kalau yang ini tidak dilempar ya mungkin dia kerasa itu rasanya agak tidak enak ya oke kita langsung jangkrik ketiga aja untuk pembersihan kandang itu harus dilakukan setiap pagi juga ya setiap hari ini tadi pagi udah dipersihkan ini pukul 12 yang karena ini buat video biar makanya lahap baru saya kasih jam 12 yang jangkriknya sebelumnya udah keroto ya oh ya burung kayak gini harus di keroto agar makanannya dia makan lebih banyak biar nggak ngukruk sakit dia menambah nafsu makan dengan cara itu pakai keroto oke saya mulai jangkrik keempat untuk mandi dan untuk penjemuran untuk mandi dan untuk penjemuran burung seperti ini sakit kayak gini jangan sekali-sekali dijemur ya itu kan kalau dijemurkan panas dia jadi burungnya nanti ngap-ngapan malah lebih ngap dari ini kan takut kasihan kalau mandi seminggu satu kali aja kan burung juga butuh mandi buat ngerapin buru-bulunya kadang kan bulu juga panas kan dia ini saya full keroto juga ini pengobatan baru berjalan satu hari ya untuk kedepannya kita update lagi perkembangannya gimana dengan metode yang saya lakukan seperti ini jadi ini bukan abal-abal atau bukan settingan langsung saya kasihkan ke burung langsung oke kita lihat apakah jangkriknya dimakan lagi itu misal jangkriknya nggak dimakan itu kita langsung tutup krodongnya aja ya pasti nanti juga dimakan itu pasti nanti dimakan juga semoga burung sehat ini indikasinya awalnya yang sudah nggak tahu waktu saya umbar tiba-tiba saya denger ngik-ngik langsung saya cabut di umbaran langsung saya krodong full gitu kemarin baru saya kondisikan hari ini semoga masih tetap tolong dan saya yakin masih masih bisa sehat lagi kita harus rawatnya yang harus lebih teliti insentif aja lah ya burung masih fighter masih gacor ini masih fighter nyari lawan tapi ya nggak mungkin saya turunkan di laberan atau lomba kalau posisi seperti ini juga biar burungnya sehat dulu biar enak kalau udah sehat pasti lah juga tampilnya udah maksimal lagi oke sekian dari saya dan burung saya Murebatu Ultraman salam kejamannya salam sehat selalu oke sekian terima kasih atas jangan lupa di subscribe jangan lupa di tombol like jangan lupa di aktifkan notification agar kita update-update produk lain oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati